Panggil Cak Lotno Salam lembar Saudara-saudara aku yang lembar Ini tema berlawanan dengan hati nurani saya Soleh solihun Dibuat tema Ini kalau orang gak terlalu banyak negatifnya gak mungkin dibuat tema Itu pemikiran awal saya Tapi setelah saya tahu soleh solihun Saya yakin ternyata itu benar Terus terang, saya selalu berpesan kita disini Tidak untuk saling menjelekan Tidak untuk saling mencaci maki Tapi malam ini terpaksa saya lakukan Saya tidak berharap apa yang saya utarakan nanti akan lucu Saya berharap ini akan menyakitkan Soleh solihun Cita-citanya sebenarnya pengen jadi ustad Mimpi Tapi jangan salah dia pernah mencoba Tapi giliran ada orang bertanya Koruptor sama pelacur dosanya besar mana Ustadz soleh Bingung Kebetulan disitu ada saya karena saya memang mengikuti Dia tanya ke saya Memang di buku yang kamu pelajari gak ada leh Tak suruh mikir Saya kasih waktu 2 jam Seneng 2 jam datang ke saya seneng Belum tahu jawabannya Saya kasih gambaran Kalau kamu mau mikir Koruptor cari uang dengan menyengsarakan orang banyak Pelacur mencari uang dengan memberi kesenangan pada orang banyak Pikir saja sendiri Besar mana dosanya Sejak itu berhenti jadi ustad Turus soleh ini berangkatnya dari wartawan Mungkin Sebenarnya saya membacakan biodatanya saja Itu sudah cukup mengolok-ngolok dia Saya tidak perlu membahas Maaf lah Sebenarnya ini bukan karakter saya Hanya saya senang melakukannya Terakhir pesan buat Anda Penonton yang disini Yang sudah saya pastikan tadi nganggur Pesan saya Jangan menganggur dan menyendiri Apalagi menyendiri sambil nganggur Karena saya tahu persis rasanya Jadi seorang pengangguran yang kesepian Saya Cak Lontong Salam lempar Ya itu tadi Cak Lontong Pengusaha Susuku Daliar Dari Sumbawa Bisa dilihat dari kemejanya Gitu ya Tapi Metro TV hebat memang Di lem jadi ya Tadi saya bilang makanya Lebih baik ini yang patah Daripada hati gue yang patah Oke Untuk kita langsung saja Kita beri tumpu tangan Untuk komik selanjutnya Dari Sambungan Cak Lontong Selamat malam Saya Cak Lontong Salam lempar Tahun 2014 ini Penampilan saya yang pertama Di tahun ini Mudah-mudahan ini penampilan mereka Yang terakhir Karena harus selalu ada yang baru Setiap tahun Kalau Anda melihat saya 2014 beda dengan tahun 2013 Anda yang tahu persis bedanya Karena saya sendiri Tidak boleh menilai diri sendiri Hukum pertama Manusia hidup Tidak boleh menilai diri sendiri Saya akan menilai dia Riko Ceper Setua itu Tapi baru setinggi itu Saya jujur Saya terus terang Lupa rasanya Jadi orang setinggi dia Karena itu Kira-kira Kelas 2 SD dulu saya Setinggi itu Sudah Sudah lupa rasanya Buat Riko Ceper Memang Life is too short Oh Hidup pendek ya Belah ngerucok baba loh Tunggu tangan Buat saya Tahun 2014 Kita tinggalkan yang jelek-jelek Di tahun 2013 Kita cari yang cantik-cantik Di 2014 Yang cakep-cakep Yang jelek Ditinggalkan Tangan saya kesini Bukan berarti dia jelek Bukan berarti dia jelek Banget Contohlah saya Saya ini sederhana Prinsip saya adalah Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama Hari esok harus lebih baik dari hari ini Dan hari ini harus lebih baik daripada hari esok Anda pasti bingung Tapi saya yakin Anda orang hebat Karena dalam bingung pun Anda masih bisa tertawa Ini jarang Biasanya orang bingung itu bertanya Tapi Anda tertawa Ini orang bingung yang salah kaprah Mikir Orang bingung itu harusnya bertanya Jangan tertawa Jadi kalau Anda bingung Tolong bertanya Jangan Tertawa Kalau kelepasan enggak apa-apa Nah seperti ini Dalam hidup ini harus lebih baik Jadi saya begini Saya kasih kunci 2014 Tantanya semakin berat Tapi yang namanya Pasrah Ikhlas Itu akan meringankan beban kita Ingat ya Kalau kita pasrah Maka beban hidup kita akan ringan Contohnya saya sendiri Saya punya anak dua Berat membiayai hidup Saya pasrahkan kepada mertua Dan hidup saya jadi ringan Kuncinya pasrah Bisa Anda tiru Anda titipkan mertua saya Wanita lebih hebat daripada pria Saya ingatkan yang cowok-cowok Laki-laki 2014 Yang laki-laki Jangan terlalu sering keluar malam Karena laki-laki keluar malam Banyak mengeluarkan duit Tapi kalau yang wanita Silahkan Dia berbanyak keluar malam Biasanya kalau wanita keluar malam Malah menghasilkan duit Hati-hati bicara duit Saya sudah berkeluarga Anda harus tahu Bahwa duit suami itu Biasanya juga dihitung Menjadi duit istri Tidak sebaliknya Hati-hati yang laki-laki Karena wanita itu berprinsip Duit suami Itu harus dikelola oleh wanita Karena kalau tidak dikelola oleh Istri wanita Maka akan dihabiskan oleh Wanita lain Itu kunci Contoh Contohnya sudah terlihat Bagaimana pengalaman hidup beliau Jangan sampai terulang di tahun 2014 Kepada yang muda Saya beri pesan Walaupun sebenarnya sudah Tidak terlalu mudah Gunakan hak pilih Anda Gunakan pikiran Anda yang jernih Jangan sampai salah memilih Lihat Di halaman kedua Ada berapa lembar sih? Pokoknya lihat Pilih sesuai keinginan Anda Kalau sampai disitu Ada foto saya Komplain kepada panitia Itu berarti kertasnya palsu Mungkin pesan saya ini Kurang bermanfaat Mudah-mudahan Kita berjumpa nanti 9 April Di TPS Jadilah Indonesia Sebagai warga Indonesia Yang Benar-benar Anda bangga Menjadi Indonesia Dan jangan pernah kapok Jadi Indonesia Tidak perlu tepuk tangan Ketawa boleh? Saya Cak Lontong Salam Lumpar Oke Sekali lagi tepuk tangan Bahwa tiga komik Yang sudah tampil Terima kasih Terima kasih